Intro Assalamualaikum, hai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang sudah kalian tonton Atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan Barbi, The Movie, dan OpenEimer udah di depan mata nih Mau fun silahkan nonton Barbie, mau otak mumet silahkan nonton OpenEimer Aku hanya berharap setengah jumlah penonton di awal-awal perilisan dua film tadi bukan FOMO Tapi yakinku sih gitu Nah sambil nunggu, sangat kurekomendasikan nonton film ini dulu deh Korean Movie yang baru aja dirilis Film yang ringan tapi syarat makna mendalam Hitung-hitung film ini buat menasin mood dan mental kalian lah sebelum nonton film paling lucky nantinya Ingatanku agak kurang, jadi yang merasa premisnya mirip-mirip sama kayak drama atau film-film Hollywood lain boleh share aja di kolom komentar ya Terlepas adanya kemiripan plot dan premis, Switch, itu judul film ini Film yang berhasil mendapatkan peringkat ke-8 di box office Korea 2023 ini Film ini layak banget dipertimbangkan Karena berhasil menyajikan sebuah drama dengan balutan komedi ringan dan diakhiri dengan happy ending Meskipun harus ada sedikit banyak isak tangis Kisahnya tentang Park Kang yang diperankan Kwang Sang-ho Seorang aktor populer di Korea Saking populernya, skandal yang dikaitkan dengan namanya ada begitu banyak Bersama dengan manajernya Joyeon yang diperankan Oh Jung-se Setelah kejadian minum di malam natal Park Kang dalam keadaan mabuk setengah sadar sudah berada dalam taksi yang ingin menuju ke rumahnya Ya obrolan singkat dengan supir taksi ternyata membuat dirinya tertidur dan terbangun tiba-tiba Seperti di dimensi yang berbeda Dunianya terlihat sama Yang membedakannya, dirinya di sini hidup sederhana dengan keluarga kecilnya Dia bukan lagi aktor terkenal Bak tukar nasib dengan manajernya Joyeon justru berubah jadi aktor terkenal Sementara Park Kang berakhir jadi asisten dan manajer pribadinya Filmnya mudah dicerna, typical Korean movie kebanyakan Nah yang menariknya justru bagaimana film ini dikemas Straight to the point Dengan premis yang sekali lagi bisa kubilang familiar buat penikmat film Sutadara Madeyun mengarahkan filmnya dengan begitu pas Pas momen dan porsi dikala kita harus ikut merasa senang Saat harus menikmati kehangatan filmnya Dan pas di saat penonton ikut menitihkan air mata Dan kalau kalian selalu nanya contoh film apa sih yang selalu kubilang membekas meski filmnya sudah selesai ditonton? Ya kayak film ini Sebuah drama keluarga definisi kesuksesan karir bukan segalanya Kalau dibandingkan kebahagiaan sederhana bersama keluarga kecil Filmnya pada akhirnya bikin ngebatin sendiri bagi penikmatnya Premisnya jadi motivasi buat kita yang nonton Film yang berhasil mendeliver isi cerita dan penonton malah terbawa suasana adalah film yang bagus Dan film Switch adalah film yang bagus tersebut Acting para pemain juara banget Kwang Sang-wo yang sebagai Park Kang Ada Oh Jung-si sebagai Jo-yeon Ada Lee Min-jong sebagai Gong So-yeon Sampai kedua anak Park Kang Perfecto Senyum-senyum sendiri sih melihat mereka di sini Sementara itu Departemen Produksi lainnya Ya 11-12 lah dengan drama-drama Korea kebanyakan Jadi untuk soal ini aku nggak perlu bahas mendetail Kalian pasti sudah paham lah seperti apa Switch tayang di Korea Januari lalu Tapi baru bisa dinikmati streaming legal Juli ini Padahal filmnya bagus loh kalau ditonton di bioskop Ya film ini like banget ditonton lah Intinya begitu Serius ku jamin 100% kalian bakal suka Film yang bisa kawan-kawan tonton legal di aplikasi Click Film Download dulu aplikasi Click Film di Google Play Store atau App Store Atau kalian mau streaming online juga boleh Silahkan akses di www.clickfilm.com Ada ratusan film-film terbaik yang bisa kalian tonton kapanpun dan dimanapun Jadi nonton film-film terbaik ya cuma di Click Film Ya kawan-kawan terima kasih telah menonton video review ini Jangan lupa klik tombol like ya Kalau kalian suka klik tombol dislike kalau tidak suka Klik jika tombol subscribe dan bell notifikasinya Biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya Kalau kita aku Zain pamit undur diri Terima kasih Jaga kesehatan Tetap positif Dan jangan lupa Bahagia Terima kasih